Intro Informasi selanjutnya yaitu seorang pemuda berdayakan literasi melalui UNITER Seorang pemuda berprestasi asal desa Pakis kecamatan Panti Jember membentuk sebuah wadah atau komunitas bagi para pegiat literasi Hal ini dia lakukan guna menggelorakan semangat dan murwah literasi Indonesia Dan untuk mengetahui seperti apa pembentukan komunitas literasi Indonesia tersebut Saya sedang mencoba untuk menghubungi Muhammad Abdul Rauf selaku founder Unity of Writer atau UNITER Halo selamat sore Rauf Selamat sore Baik Rauf perkenalkan saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember Oke Baik bisa diinformasikan Rauf mengenai UNITER itu secara umum apa? Iya Jadi secara umum UNITER itu ialah singkatan dari UNITER of Writer Dimana ini adalah komunitas yang memberikan wadah kepada setiap orang Begitu usia muda Iya Ataupun usia tua Yang fokus terhadap kepenulisan Terutama dalam pegiat literasi Jadi secara umum seperti itu Baik Lalu untuk awal mula dari terbentuknya UNITER ini sendiri seperti apa Rauf? Iya Jadi pada awalnya Ini masih belum menjadi komunitas ya Kami cuma hanya perkumpulan Dimana terdiri kurang lebih 6-7 orang Yang dimana 6-7 orang itu datang kepada saya Agar minta untuk dibimbing Untuk belajar menulis Kayak gitu Jadi saya masih ingat pada saat itu bulan Ramadan tahun 2019 Dimana kita hanya menggunakan kelas Kelas sore di kampus Yain Jombar yang sekarang menjadi win has Karena itu yang kita punya Jadi kegiatannya hanya kumpulan Kita hanya diskusi sharing dan sebagainya Saya mencoba memberikan materi dasar-dasar jurnalistik Dan dasar-dasar kepenulisan Lalu kita semacam mengadakan diskusi kecil-kecil Nah itu rutin hampir setiap sore pada saat itu Pada saat itu Lalu untuk kegiatan yang dilakukan pada saat ini Apakah berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya? Tentu ada banyak formulasi-formulasi baru ya Karena mengingat untuk saat ini kan kita sudah menjadi komunitas Dimana anggotanya sudah berkembang sangat pesat ya Daripada pada saat 2019 pada masa itu Jadi mengenai kegiatan untuk sekarang Kita jangkauannya sudah lebih luas seperti itu Karena kita juga harus mengurus Untuk anggota kita yang diluar dari Jember Baik Kalau bisa diinformasikan Rauf Berapa jumlah anggota yang sudah tergabung hingga hari ini? Untuk sekarang Kurang lebih 85 orang ya Anggota United Writer ini Apakah itu juga Ya? Apakah juga tersebar di luar Jember juga? Atau hanya di Jember saja? Iya, betul sekali Jadi rekrupen pertama itu kita melaksanakannya pada tahun 2020 awal ya Ternyata Sebenarnya di luar ekspektasi gitu kan Kita hanya kan penguatannya sebenarnya mau lokal Jember dulu ya kan Karena saya itu targetnya Apa namanya ya Penguatan literasi itu hanya capupannya lokal Jember saja Karena saya juga melihat di Jember pun Walaupun sudah ada beberapa komunitas literasi Tapi bagi pengasah Untuk para penulis pemula itu masih jarang ada gitu Makanya saya targetkan di lokal Jember Ternyata di luar ekspektasi Yang mengikuti United Writer ini Ternyata dari luar Jember Bahkan dari luar pulau Jawa Seperti itu Makanya Mulai dari Ada yang dari Kalimantan Utara Ya Ada juga Kalimantan Selatan Kalau dari Jawa sendiri sih Sudah dari luar Jawa Timur Kalongan, Malang Dan semacamnya Kayak gitu Baik Lalu untuk kegiatannya Apakah dilakukan juga secara daring Atau tetap dilakukan pertemuan secara luring? Iya Jadi karena pada masa pandemi ini Kita lebih fokus untuk pengalian materi secara daring ya Kita menggunakan media Google Meet, Zoom, dan semacamnya Tapi yang lebih penting Secara konsisten Kita itu menggunakan media WhatsApp Group Betul Jadi pada awalnya Kalau kita mengetahui WhatsApp Group itu Hanya digunakan media informasi Atau becandaan semata Tapi kita dari United itu Mencoba meramu Suasana baru Bahwa WhatsApp Group pun bisa dijadikan Alat atau media untuk berdiskusi Baik itu menggunakan text Maupun voice note Seperti itu Baik Kalau bisa diinformasikan kembali Rauf Karya-karya apa saja Yang sudah berhasil dihasilkan Hingga hari ini Dari United ini sendiri? Kalau dari pencapaian prestasi ya Tentu itu sangat beragam Karena kami dari Unity of Writer Tidak stuck terhadap satu sisi saja Kita pun memberikan Keluasaan kepada anggota kita Yang sudah dengan United itu Dengan dua hal Baik tulisan fiksi Maupun non-fiksi Betul Jadi adanya Model non-fiksi dan fiksi ini Akhirnya prestasi dari teman-teman United sendiri Akal anggota United ini Beragam Mulai mereka Memenangkan lomba Apa namanya Lomba opini Juga Lomba karitus ini ya Bahkan lomba cipta puisi Cipta cerita pendek Dan semacamnya Dan juga Teman-teman Karya teman-teman Yang baru ini Saya juga sangat Apa ya Sebenarnya Surpres gitu ya Karena menihar perkembangannya Sangat pesat Bahkan anggota baru Yang masih bergabung Kisaran bulan Mereka sudah bisa Menuliskan Apa namanya Karya puisinya Itu sudah masuk buku Antalobi puisi Yang diadakan oleh Beberapa Beberapa Apa namanya Institusi Seperti itu Makanya Ya sangat banyak sekali Kalau pencapaian Ketika ditanya Mengenai pencapaiannya Baik Lalu terakhir Rauf Harapan ke depannya Terhadap United ini Sendiri apa Gimana Halo tadi Putus-putus ya Halo Rauf Iya ini Jelas Terakhir Harapan ke depannya Terhadap United ini Sendiri apa Ya saya Selaku Founder Atau pendiri Dari komunitas ini Harapannya Sebenarnya kami Konsisten Bahwa United of Life Ini Menjadi Apa namanya Support Atau supporter Dari bagaimana Kita bisa membangun Nilai-nilai literasi Yang ada di negeri ini Bahwa kita ketahui bersama Indonesia pada saat ini Dari ranking literasi Masih terpaut Sangat rendah ya Dibandingkan Negara-negara Berkembang lainnya Dari itu Dengan hatinya United of Writers Kita tetap Stand Dan di koma Untuk bagaimana Kita tetap Mengekdukasi Masyarakat Terutama dengan literasi Mulai dari kalangan Siswa Maupun Lansia Seperti itu Baik Terima kasih Rauf Atas informasi Yang dibagian secara langsung Pada sore hari ini Selamat sore Baik Selamat sore Terima kasih juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati